Halo teman-temanku yang ada dimana-mana, baik di dunia halu ataupun di dunia nyata. Di video kali ini, aku mau berbagi tips and trik cara menutup bulu alis dengan menggunakan lem, guys. Nah, lem ini berbeda dengan yang lainnya, guys ya. Lem apa sih itu, guys? Ayo, kepo kan? Penasaran nggak? Buat teman-teman yang penasaran dengan tutorial alis yang aku buat, jangan lupa ya subscribe YouTube channel Ranggejuan dan aktifkan tombol notifikasinya. Jadi, kalau nanti aku upload video terbaru, kalian langsung secara gaib ada yang memberitahu. Nah, jadi guys, lem yang aku pakai ini adalah lem Kenko, guys. Ini yang glue stick dan biasanya juga dipakai untuk lem kertas gitu, guys. Pasti teman-teman pada bertanya-tanya ya, aman nggak sih ini untuk kulit wajah gitu kan secara gitu kan? Ini lem kertas, guys. Belum pernah dicoba gitu kan langsung ke kulit. Karena kita makanya cuma sedikit, guys. Nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi, insya Allah aman sih. Selama aku pakai sih belum pernah ada yang alergi gitu ya, guys ya. Jadi, ini alisnya tebal banget ya, guys ya. Tuh tebal dan nggak mau dikerik juga bagian bawahnya. Terus, ini kita sikat-sikat searah pertumbuhan bulu, guys. Terus, sampai benar-benar menempel ke bulu dan ke kulitnya juga. Kalau bisa, kita sisir-sisir sampai benar-benar menempel ke kulit, guys. Tuh seperti ini ya. Setelah benar-benar lemnya merata ke bagian bulu, guys. Dan bulunya nggak ada yang berdiri lagi, nggak ada yang jengat-jengat lagi. Benar-benar lepek, tepek ya. Mepet gitu sama kulit. Barulah langsung kita keringkan dengan menggunakan foundation, guys. Ini kita tutup dengan menggunakan foundation gitu tuh ya. Dengan satu warna. Warna foundation jangan terlalu terang ya, guys ya. Dan ini foundation-nya kita tap-tap aja, jangan terlalu ditarik-tarik kuat-kuat. Dan juga jangan berlawanan arah. Nah, kalau misalnya ada yang pori-porinya bolong-bolong gitu, guys. Di antara seleselanya ada bolong-bolong. Kalian bisa menggunakan foundation yang liquid. Dan menggunakan brush dengan cara ditap-tap atau ditotol-totol gitu, guys. Biar foundation liquid-nya masuk ke dalam pori-pori. Dan kalau sudah benar-benar tertutup dengan rata, guys. Bulunya, pori-porinya. Kemudian kita timpah lagi dengan menggunakan bedak tabur, guys. Ini bedak taburnya juga nggak terlalu terang ya, guys ya. Ini warnanya natural banget. Jadi supaya nanti tidak terlihat kalau ada geradakan atau ada bulu-bulu yang tidak tertutupi, guys. Setelah kita timpah dengan menggunakan bedak tabur. Kemudian barulah kita membentuk alis sesuai yang kita inginkan, guys. Nah, buat teman-teman pemula, kalian bisa perhatikan ya. Ini aku titik-titik, guys. Ada tiga titik bagian, yaitu yang bagian sudut dalam, bagian tengah, dan bagian sudut luarnya, guys. Ini ada yang bagian tangkal, tengah, dan bagian ujungnya. Ini untuk patokan, jadi kita kalau buat nggak kebingungan, guys. Buat tingginya, panjangnya, ataupun buat menyamakan kiri dan kanannya, guys. Nah, kebetulan ini aku pakai pensil alisnya dari merek yang muka, guys, yang warnanya coklat. Karena ini empuk banget, guys, ya. Jadi kalau alisnya sudah ditutup pakai lem seperti ini, jangan menggunakan pensil alis yang terlalu keras, ataupun menggunakan brush yang berlawanan arah, gitu ya. Nah, ini aku lagi membentuk framenya juga, bagian kiri, kanan, atas, bawah, ya. Setelah kita bentuk framenya, kemudian bagian tengahnya kita isi dengan menggunakan eyebrow powder, ataupun menggunakan eye shadow. Eye shadow-nya kita sesuaikan saja, ya, guys, ya. Mau warna coklat, ataupun warna abu-abu, gitu boleh. Nah, ini aku lagi ngisi bagian-bagian tengahnya, dan terus aku sikat-sikat sampai benar-benar terisi semuanya, dan halus sampai rapi, guys. Setelah itu, untuk merapikan pinggirannya, barulah kita menggunakan pensil alis pipa, guys. Kenapa pakai pensil alis pipa? Karena pensil alis pipa ini enak banget untuk merapikan atau membuat frame, gitu, guys. Dan ini juga aku aplikasikannya pelan-pelan, ya, karena takutnya lemnya nanti ngangkat atau ngegumpal, gitu, guys. Nah, setelah kita rapikan dengan menggunakan pensil alis pipa, kemudian barulah kita sikat-sikat kembali. Setelah itu, supaya alisnya terlihat rapi dan sama, guys, bagian pinggirnya kita koreksi atau kita rapikan dengan menggunakan foundation. Ini aku menggunakan foundation dari Naturactor yang setnya 151, warnanya agak gelepan, ya, guys, ya. Nah, ini terus aku rapikan bagian pinggirnya pelan-pelan banget, guys, sampai benar-benar detail, ya, tuh. Aku sikat-sikat terus bagian atas, bawah, kiri, kanan, dan aku blending juga, guys, sampai benar-benar halus. Terus bagian atas juga aku koreksi juga, ya, tuh, sampai benar-benar rapi, guys, sampai nggak ada geradakan, gitu, kan. Buat teman-teman yang mau cari sikat alis, ya, sikat khusus untuk merapikan bagian-bagian alis, gitu, untuk koreksi, gitu, guys. Kalian harus bentuk-bentuk terpilihnya, guys. Jangan sampai bulunya itu terlalu lembek ataupun terlalu keras, ya, karena itu dapat mempengaruhi pinggiran-pinggiran alisnya, gitu, guys. Bentuk itu jadi nggak halus, gitu. Dan setelah selesai kita koreksi, barulah kita keringkan dengan menggunakan bedak padat, guys. Nah, ini aku rapikan dengan menggunakan bedak padat bagian bawah dan bagian atasnya. Karena tadi kan basah kena foundation, kan, guys, jadi sekarang kita keringkan dengan menggunakan bedak padat. Dan ini dia, guys, hasilnya. Kalian bisa bandingkan, kan, bagian kiri dan kanannya, ya, yang belum dirapikan dan yang sudah ditutup dengan menggunakan lem Kenko dari glue stick, guys, ya. Selamat mencoba buat teman-teman dan para pemula juga. Hati-hati dalam membuatnya, ya, guys, ya. Oke, guys, semoga teman-teman yang ada di dunia halu dan di dunia nyata pada suka semua dengan tips and trick tutorial yang aku buat. Kalau teman-teman ada saran atau masukan yang positif dan membangun, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya, agar aku lebih kreatif dan lebih semangat lagi untuk selalu berbagi ilmu dan pengalaman yang aku punya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!